Hai guys ya kali ini saya akan mereview laptop bekas aja guys ya karena laptop baru juga agaknya mahal di musim pandemi kayak gini apalagi banyak yang butuh laptop guys ya apa salahnya kalau kita melirik ke pasar bekas aja guys Laptop ini del guys ya oke untuk serinya ini guys is dan guys ya alat itu ee 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 6220 guys oke ini servisan guys ya bukan untuk dijual jadi tadi suhunya terlalu panas jadi diservis habis-hati service ya buat review aja guys cuma sayangnya ini patroenya drop ya enggak papa nanti akan saya ganti Hai eh lalu yang tuh spesifikasi guys Hai kok e7 guys Oke ada finjernya ini kok e7 generasi 2 guys kalau di marketplace sih harganya dikisarkan 3-4 jutaan guys mungkin tergantung barangnya guys ya yang mahal pasti mulus yang murah ya kalau hoki ya pasti mulus oke kalau gitu untuk RAM nya kalau enggak salah empatnya coba akan kita buka aja bukanya seperti ini ya ini metal metal guys tuh jadi untuk casingnya ini kalau laptop di pasaran sini sih rata-rata cuma bagian bawah sini sama bagian atas kalau ini enggak guys ini tadi saya lepas jadi tadi enggak sempat saya video jadi ini dilepas masih ada ini tengahnya guys lalu kalau di lepas ini bisa dilepas lagi jadi sekitar ada tiga lapis kalau sama ini sama bawah sendiri ini 4 lapis ini dilepas sendiri seperti frame cuma untuk keyboardnya 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 kalau ganti ya kalau ganti harus melepas ini guys ini harus dilepas nah lalu ini masih harddisk ya guys ya masih harddisk ini harddisk nya saya lepas dulu harddisk nya kan saya lepas dulu harddisk nya harddisk nya ini 320 yes 320 nggak tahu ini diganti apa memang bawaannya 320 kayaknya sih bawaannya emang 320 kan saya pasang kembali lalu untuk RAM nya ini 2GB x 2 ya jadi 4GB untuk RAM nya misalkan kasih 8GB 8GB ya mantep guys tetap mau dikasih 8GB 8GB cuma di sini nggak ada slot msata atau m2 nya guys disini ada wlan 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 juga nah tadi ini kasusnya ini panas ini kita bersihkan sama pastanya ini sudah green guys disini eh akan kita nyalakan guys yang penting kalau di top second ini sekedar tips saja guys ya cek dulu disk nya guys kalau datang cek dulu dinyalakan dulu lalu cek harddisk nya itu 100% apa bad sector guys yang ini pasti di cycle guys ini baterai nya drop masih belum datang jadi nggak tak pasang dulu guys ini katok batu nya ada disini sama nyalanya ada disini juga guys kelihatan guys ya tuh nyala guys lalu akan diopet saya nyalakan guys saya coba performa nya ini masih harddisk juga sih ya ini masih harddisk belum SSD kalau mungkin diupgrade SSD akan lebih mantep lagi guys kalau mungkin dia sudah tersersersersersersersersersersersersersersersersersersersersersers kepada développement ya coba akan saya matikan tuh posisi mati guys ya Nah ini harddisk notifikasi harddisk yang sini baterai yang nggak kelihatan ya guys ya ini harddisk baterai nanti ini nggak nyala jadi emang enggak saya pasang ini gue guys ini nyalakan dulu ya oke kelihatan guys Hai pasti mahal ini dipotnya Oke performanya kita tes dulu guys cek oh cek spek dulu guys untuk video nya pakai apa ya Hai 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 4g hai hai yes yes ah hai 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 Wah kelihatan guys saya ubah dulu guys Oke guys ini dia untuk prosesornya i7 2640m guys kurang jelas hai 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 oke ini i7 2640 2,8 lalu untuk displaynya Intel HD HP atas lihat ini terlalu terlalu terlihat terlihat ini terlihat di itu ini kira-kira lumayan ya reportnya susah oke kalau gitu coba bukan youtube gitu aja ya ini kalau pakai SSD mantap pakai HD saja lumayan menurutku sih lumayan ya daripada beli yang mahal-mahal guys kalau mendang mending ya mending-mending ya gak beli-beli laptop oke lumayan kita tes aja ya lumayan oke guys slotnya apa aja oke disini ada bottomnya volume ada mode ada volume minus ada volume plus ada power lalu disini ada USB port dua buah disini ada suite untuk wifi jadi kalau gak digunakan langsung di suite disini guys DVD nya gak ada ada card reader ada HDMI ini card reader nya ada disini agak lihat guys ini card reader nya tadi E C apa ya rupa ya guys disini juga ada E SATA nya guys disini ada VGA nya port charging lalu oh ada LAN nya guys masih ada LAN line card nya disini ini line card kalau di bawahnya ya itu tadi guys oke kalau gitu ya ini mister di upgrade SSD worth it banget guys ya mau pakai Windows 10 atau Windows 7 silahkan bisa opsi kalau laptop yang baru gak akan bisa buat Windows 7 apa lagi ya oke itu aja oh iya ini juga guys ini maksimal segini segini saya matikan dulu ini lumayan dingin habis di service oke oke sudah mati ini bukanya gak bisa set sampai segini aja guys gak bisa sampai yang 180 derajat gak bisa jadi cuma segini ini jack audio tadi lupa oke guys kalau gitu itu aja guys yang saya jaskan di laptop ini engselnya juga buat guys ya oke terimakasih sudah menonton jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu guys ya pagi yang sudah subscribe terimakasih sudah mendukung channel ini guys ya share juga video ini ke teman-teman kalian oke terimakasih sudah mau menonton segini jumpa di video teman-teman terimakasih teman-teman 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 Terima kasih.